Intro Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan perbedaan yang disidikkan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan hak di antara individu atau kelompok di dalam masyarakat tertentu. Ini adalah kisah Rini dan Rina. Rini terlahir dari keluarga serba ada. Sebaliknya, Rina terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga Rina tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan perkotaan. Sedangkan keluarga Rini tinggal di daerah bukota yang serba ada. Rini dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Rina tidak. Dia hanya tinggal di rumah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. Salah satunya adalah disekitaritas ekonomi di mana orang-orang yang memiliki kekayaan lebih besar memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya adalah salah satu dari empat masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhol Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada Ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati Ranking 113 berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Satu untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Indeks kita ya, terutama sumber daya manusia. Karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan diginjok uangnya dari APBN. APBN ambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BWN. Uangnya pinjem dari Bantuan Lintang. Modalnya diambil dari APBN. Satu sisi segut, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain, ada yang dikorbankan. Dengan pajak ditarik pada pesan-pesan, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya dari akhirnya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat tiga masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mark Dutila, Jakarta. Sedara unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricu. Mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa bersitegang dengan pihak keamanan kampus di halaman rektorat kampus Unsud Jumat Siang. Saling dorong, beberapa kali terjadi saat mahasiswa meminta rektor turun untuk menemui demonstran. Pihak rektor kemudian berdialog dengan para mahasiswa dan menjelaskan soal penetapan UKT tahun 2024. Selain itu, ketimpangan sosial dapat menghambat ekonomi, memperburuk kondisi kesehatan, dan memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Meskipun kompleks, ketimpangan sosial dapat diatasi dengan tindakan yang tepat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan juga pelatihan bagi semua lapisan masyarakat. Divisi Pendidikan memiliki program kerja utama yaitu pembelajaran atau edukasi untuk para siswa dan siswi yang berada di daerah pengabdian. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan literasi, dan memberikan inspirasi yang dapat memotivasi para siswa dan siswi untuk meraih impian mereka. Ada pun program kerja yang telah kami laksanakan adalah English Teaching, Arab Teaching, Revitalisasi Sekolah, dan Pohon Impian. Selain itu, penting juga untuk menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif, serta mengurangi diskriminasi dan juga kesetaraan gender. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Ketimpangan sosial menjadi PR yang sangat penting bagi pemerintah. Mungkin memang sulit untuk diatasi, tetapi pemerintah harus bisa untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial yang ada di Indonesia agar konflik sosial yang terjadi karena ketimpangan sosial tidak terus meningkat. Ketimpangan sosial adalah masalah kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Namun, ada kesadaran, kerjasama, dan tindakan yang tepat. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua. Terima kasih telah menonton!